Terima kasih telah menonton Halo Genki Hajar, salam semangat dan salam sehat untuk kita semua Bagaimana kabarnya Genki Hajar? Ya semoga Genki Hajar dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat ya Senang sekali saya kasih Sva kembali hadir menemani Genki Hajar Dalam program yang ditunggu-tunggu yaitu tips dan trik pembahasan soal STEM Program ini dibuat khusus untuk Genki Hajar sebagai bekal untuk menghadapi Ki Hajar STEM Intermediate yang akan segera dilaksanakan Semoga dengan adanya program ini bisa membantu Genki Hajar untuk menyelesaikan soal-soal nantinya Sebelumnya kasi Sva ingin mengucapkan selamat kepada Genki Hajar Yang sudah berhasil melewati tahap basic dan bagi Genki Hajar yang belum lolos tahap basic Jangan berkecil hati dengan berani tampil dan ikut berpartisipasi di Ki Hajar STEM basic Itu sudah sangat luar biasa dan patut diapresiasi Baik Genki Hajar sebelum kita memasuki acara inti kita yaitu pembahasan soal STEM yang ayo berlatih tahap intermediate Kasifah ingin memperkenalkan guru kita pada kali ini yaitu Kak Herman dari klinik pendidikan MIPA Halo Kak Herman Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kasifah Ya baik kita bertemu lagi ya Kak Herman dan menyapa sahabat edukasi dan Genki Hajar Dalam pembahasan soal ayo berlatih intermediate Baik Kak Herman sebelum kita masuk kepada pembahasan soal Ada baiknya Kak Herman memperkenalkan diri terlebih dahulu Silahkan Kak Herman Baik terima kasih Kasifah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Genki Hajar semuanya Bagaimana kabarnya mudah-mudahan Kak Herman berdoa Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu tetap semangat Walaupun semua aktivitas dikerjakan di rumah ya Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan soal ayo berlatih Genki Hajar semuanya ya dalam tahap intermediate Dan Kak Herman ucapkan selamat bagi Genki Hajar semua Yang sudah melewati babak basic Mudah-mudahan nanti di intermediate ini Kita harus semakin semangat lagi untuk belajar Dan perkenalkan nanti Kak Herman ini dari KPM Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik semuanya untuk berlatih Untuk mencoba soal-soal yang tahap intermediate ini Biar nanti pas pelaksanaan lombanya insyaallah mudah dan dilancarkan Terima kasih Kak Iswa Amin ya semoga dengan adanya pembahasan soal kali ini Bisa menjadi salah satu sumber belajar bagi Genki Hajar Untuk mempersiapkan diri di tahap intermediate nanti Baik sebelum memulai pembahasan soal pertama Kak Iswa ingin mengingatkan kepada Genki Hajar Untuk menyiapkan catatan dan alat tulisnya Supaya bisa langsung mencatat apa yang disampaikan oleh Kak Herman nantinya Dan sambil bersiap-siap Kak Iswa punya satu video dulu nih untuk Genki Hajar Ini dia Halo Genki Hajar Bagaimana persiapan kalian menghadapi Ki Hajar STEM? Yuk kita asah kemampuan dan berlatih bersama Memanfaatkan menu Ayo Berlatih di profil akun kamu Berikut adalah cara mengakses Ayo Berlatih Pertama silakan akses laman kihajar.kemdikbud.go.id Ki Hajar STEM juga dapat diakses melalui TVA.kemdikbud.go.id Suaraedukasi.kemdikbud.go.id Belajar.kemdikbud.go.id Kedua, klik fitur Ki Hajar STEM Ketiga, klik menu login Lalu masukkan email dan password yang telah kamu daftarkan sebelumnya Setelah memasukkan email dan password Kamu akan masuk ke halaman profil akun kamu Di profil ini terdapat jadwal pelaksanaan Ayo Berlatih Selanjutnya, kamu pilih fitur Ayo Berlatih sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Fitur Ayo Berlatih ini hanya aktif sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Jika kamu terlewat Ayo Berlatih yang sebelumnya, kamu tidak bisa mengikutinya lagi Kamu akan mengerjakan soal sesuai dengan jenjang kamu Saat menjawab, jika kamu yakin, kamu bisa klik tombol simpan dan lanjut Namun, jika kamu masih ragu-ragu dengan jawaban kamu, maka kamu bisa klik tombol ragu-ragu dan melanjutkan Kamu juga bisa kembali ke soal selanjutnya dengan mengklik tombol sebelumnya Atau memilih nomor yang akan dikerjakan pada pilihan nomor di sisi kanan atas Ayo Genki Hajar, manfaatkan menu Ayo Berlatih agar kamu semakin siap mengikuti Ki Hajar STEM Nah, itu dia cara mengikuti Ayo Berlatih Bagi Genki Hajar yang belum tahu bagaimana cara mengakses atau mengikuti Ayo Berlatih Genki Hajar bisa ikuti tahap-tahap yang ada di video tadi ya Nah, baik Genki Hajar tidak berlama-lama lagi Langsung saja kita simak pembahasan soal STEM dari Kak Herman Silakan Kak Herman Baik, terima kasih Kak Siswa Baik nih, sahabat atau Genki Hajar semuanya Maaf Sudah siap semuanya belajar ya Tadi Kak Siswa sudah menyampaikan, disiapkan catatannya Tentunya untuk babak intermediate ini Itu lebih lumayan harus bekerja keras dibandingkan dengan babak basic sebelumnya ya Makanya catatannya disiapkan dari sekarang Seperti biasa nanti Kak Herman akan membawa beberapa buku soal Nah, nanti kita sama-sama bahas seperti apa cara atau tips dan triknya ya Oke, kita lanjut saja pada soal yang pertama Oke, Kak Herman punya soal untuk paket 1 nomor 1 nih ya Dari babak intermediate atau untuk Ayo Berlatih intermediate Ada seorang penjual printer mempunyai modal tidak lebih dari 16 juta Nah, dicatat Ada catatan tidak lebih dari 16 juta Ini harus dicatat ya Kemudian dia akan membeli 25 printer Dari 16 juta itu dia akan membeli 25 printer Setelah itu ke 25 printer tersebut akan dijual kembali Tapi printernya punya dua tipe Tipe yang pertama ternyata harganya harga belinya adalah 800 ribu Sedangkan printer tipe yang kedua adalah atau tipe B 600 ribu per unitnya ya Nah, kemudian setelah itu kan dijual Dijual keuntungan dari tiap printer itu berbeda Nah, tipe A keuntungannya yaitu adalah 150 ribu gitu ya Ini keuntungannya ya bukan harga jualnya Kemudian keuntungan printer tipe B itu 120 ribu per unitnya Nah, sekarang yang ditanyakan adalah Berapakah keuntungan maksimal yang diperoleh oleh penjual tadi gitu ya Jika printer tersebut habis terjual semuanya Nah, yang di sini berarti kita harus memperlihat Nah, atau memperhitungkan dulu nih kira-kira Bagaimana cara atau solusi yang paling kepat untuk menyelesaikannya Artinya kalau di sini kita harus cari dulu Seperti biasa kita kuenya tentang apa gitu ya Nah, di sini kalau ada printer, ada angka Ya, biasanya berarti kita harus diubah dulu ke dalam bentuk model matematika Nah, kalau model matematika Nah, di sini kita akan belajar tentang pertidaksamaan Model matematikanya adalah kan dua variable Kenapa? Di sini ada tipe A dan tipe B gitu ya Nah, sekarang kita coba buatkan ke dalam model matematikanya Oke, seperti apa solusinya Yang pertama misalkan dulu nih ya Nah, dari semua yang tadi disampaikan di soal Kita misalkan dulu biar mempermudah gitu ya Agar kita mempermudah untuk melakukan tahap selanjutnya Tadi printer A gitu ya Katakan itu adalah X-nya gitu Printer B adalah Y-nya Kemudian total printernya tadi yang dibeli adalah dan akan dijual kembali adalah 25 Ya, kemudian modalnya adalah maksimal 16 juta gitu ya Tidak karena di sini ada kata-kata tidak lebih Nah, itu berarti kalau ada kata-kata tidak lebih Artinya di situ adalah bukan sama dengan Bukan hanya sama dengan, tapi tidak lebih berarti dia lebih kecil atau sama dengan 16 juta gitu ya Kemudian harga printer untuk tipe A dan tipe B tadi disampaikan masing-masing 800 ribu dan 600 ribu per unitnya Nah, sedangkan keuntungan dari tipe A dan tipe B adalah 150 ribu dan 120 ribu per unitnya Nah, yang ditanyakan adalah keuntungan maksimal Bagaimana? Yang pertama adalah kita buat dulu model matematikanya gitu ya Dibuat model matematikanya seperti apa? Nah, berarti model yang pertama adalah untuk pembelian terlebih dahulu Untuk pembelian itu berarti tadi 800 ribu X X itu tadi karena printer A Nah, berarti printer A harganya 800 ribu belinya ya per unitnya Berarti 800 ribu X ditambahkan dengan 600 ribu Y Itu tidak lebih atau artinya kurang dari sama dengan 16 juta Dimana, ini catatannya ada catatannya ya X dan Y nya lebih dari sama dengan 0 Bisa jadikan yang X nya tidak beli, belinya Y semua gitu ya Atau yang Y nya tidak beli, belinya X semua Bisa jadi seperti itu Nah, tapi nanti ada perhitungannya ya Kemudian berikutnya adalah kita sederhanakan Kenapa? Karena disini 0, 0, 0, 0 Nah, itu agak memperepot gitu ya Makanya kita sederhanakan biar jadi lebih tingkas gitu ya Dari 800 ribu X ditambahkan 600 ribu Y Menghasilkan atau tidak lebih atau kurang dari sama dengan 16 juta Kita sederhanakan jadi 4X ditambah 3Y Jadi kurang dari sama dengan 80 Itu jadi persamaan pertama Yang keduanya, tadi dikatakan bahwa jumlah printer gitu ya Jumlah printernya itu adalah maksimal 25 yang dibeli itu ya Ini bisa juga tadi kita sebutkan X ditambah Y nya kurang dari sama dengan 25 Kan bisa jadi nanti yang belinya tidak sampai 25 Makanya kita tuliskan kurang dari sama dengan 25 Itu jadi persamaan kedua Nah, setelah kita buat model persamaan seperti ini Kita akan lebih mudah menentukan berapakah nanti keuntungan maksimalnya Tentunya dengan ada dua persamaan ini Kita sudah belajar yang namanya tadi penyederhanaan nanti ya Untuk dicari berapakah variable yang memungkinkan untuk dicari Nah, sekarang ada dua persamaan Kita coba lakukan dengan cara eliminasi Untuk mencari sebuah variable Bisa dilakukan dengan substitusi, dengan eliminasi Atau dengan campuran keduanya juga bisa gitu ya Nah, cuma disini kita akan coba dengan cara eliminasi Biar lebih memudahkan gitu ya Tapi cara eliminasi ini harus diketahui ya Harus dipahami bahwa Untuk mengeliminasi itu Koefisien dari sebuah variable yang akan kita hilangkan itu harus sama Nah, ternyata disini tidak ada yang sama ya 4X dengan 1 gitu ya 3Y dengan 1Y-nya gitu Artinya berarti kita harus mencari siapa yang akan dihilangkan X atau Y Disini Kak Herman akan menghilangkan nilai Y-nya Berarti nanti kita akan mendapatkan nilai X gitu Artinya apa? Berarti kita harus kalikan yang atas masing-masing dengan 3 4X ditambah 3Y kurang dari 80 Kalikan dengan 1, mohon maaf gitu ya Dikalikan dengan 1 Nah, yang X ditambah Y kurang dari sama dengan 25 Itu kita kalikan 3 Tujuannya adalah Kak Herman ingin menghilangkan variable Y-nya gitu Kalau ada-ada agak yang kehajar ingin mencoba di rumah Untuk menghilangkan variable X-nya Berarti tinggal dikalikan 4 Nah, betul ya Tinggal nanti dikalikan 4 Sekarang Kak Herman ingin mencoba menghilangkan Y-nya Nah, setelah dikalikan Nah, sekarang variable Y Koefisiennya sudah sama 3Y dan 3Y Berarti tinggal kita eliminasi Atau tinggal kita kurangikan gitu ya Dikurangikan berarti Hilang tuh Y-nya ya Berarti tinggal 4X kurangi 3X Sisanya adalah X sama dengan Kurang dari sama dengan 5 Karena 80 kurangi 75 adalah 5 gitu ya Nah, kalau X-nya sudah kita cari Sudah kita dapat gitu ya X kurang dari sama dengan 5 Tinggal kita masukkan ke dalam salah satu Persamaan tadi Mau ikut persamaan 1 mau enggak Mau ikut persamaan 2 silahkan gitu ya Yang mana aja boleh dipilih gitu Nah, sekarang tinggal dimasukkan Kalau sudah dimasukkan Nanti kita akan peroleh Y-nya adalah Kurang dari sama dengan 20 Lebih mudahnya ke persamaan 2 ya Biar nanti tidak dikalikan Lama lagi gitu Nah, setelah diperoleh ini Bagaimana kita akan mendapatkan Keuntungan maksimalnya Bisa langsung dimasukkan? Tidak Kita harus uji dulu gitu ya Nah, kenapa? Karena tadi di awal Kita akan mencari Modal maksimal Keuntungan maksimal Berarti bisa jadi tadi Apakah dengan Membeli semuanya printernya X gitu ya Atau tipe A semua Atau kita membeli printernya adalah Tipe B semua Kita jual semuanya gitu Kita cecokan dulu gitu ya Nah, yang pertama Printer yang akan kita beli adalah Modelnya atau tipenya adalah Tipe Y semua Atau tipe B semua Kalau tipe B semua Berarti 25 tipe B Kita jual gitu ya Nah, ternyata di sini Modalnya adalah Berarti dikalikan dengan Dengan 600 ya Berarti nanti akan diperoleh Modalnya 15 juta Ternyata masih memungkinkan gitu ya Kenapa? Karena modalnya tidak boleh lebih dari 16 juta Kan gitu ya Masih memungkinkan Tapi keuntungannya berapa? Ternyata keuntungan yang diperoleh Dari hasil penjualannya Adalah 3 juta rupiah Gitu ya Jadi keuntungan yang diperoleh Ketika semua printernya adalah Tipe B Hanya 3 juta rupiah Kita cek untuk yang Tadi kita sudah kerjakan Gitu ya Printer yang tipe A ada 5 Printer yang tipe B nya ada 20 Nah, ternyata di cek modalnya Pas 16 juta Gitu ya Kemudian keuntungannya Mendapatkan hasil 3 juta 150 ribu Setelah dikalikan dengan tadi 150 dan 120 Ya, untuk masing-masing printer Ternyata ini masih memungkinkan juga Tapi ketika kita cek pada printer yang Tipe A semua Gitu ya Tipe A kan tadi 25 Berarti Tipe A 25 dengan harga 800 ribu Gitu ya Kita kalikan tuh 25 kali 200 ribu Ternyata modalnya Lebih dari 16 juta Artinya ini tidak memungkinkan Gitu ya Walaupun keuntungannya Setelah kita bandingkan Ternyata keuntungannya adalah 3 juta 750 ribu Besar keuntungannya Tapi modalnya tidak mencukupi Artinya ini tidak masuk ke dalam Kriteria Gitu ya Sehingga Yang menjadi Kesimpulan kita adalah Bahwa Keuntungan maksimal Untuk printer yang tadi kita jual Baik itu untuk tipe A maupun tipe B Adalah 3 juta 150 ribu Gitu ya Yang kita pilih adalah yang ini Gitu ya Seperti itu Baik Sampai disini Mudah dipahami Atau bisa mengikuti Mudah ya Oke Silahkan dicatat terlebih dahulu Barangkali nanti ada hal-hal yang terlewat Nah ini nanti kita bisa Cek kembali Oke Siap lanjut Untuk materi berikutnya ya Nah Kak Herman akan coba bawakan Untuk paket 1 nomor 2 Ini ada tentang penjualan baju Gitu ya Selama M hari M hari itu berarti tadi ada beberapa hari Gitu ya Kita menjual baju Dengan keuntungan rata-rata Setiap harinya adalah Ini dalam jutaan rupiah 3M dikurangnya 120 Ditambah dengan 1220 per M Gitu ya Seperti itu Jika total keuntungan minimum Penjualan tersebut adalah X rupiah Nah ini Keuntungan minimumnya adalah X rupiah Maka nilai dari X-nya berapa Nah berarti kita adalah Keuntungan minimumnya yang akan kita cari Kira-kira apa yang harus kita lakukan Oke Kita lihat Ternyata disini tentang Diferensial atau tentang turunan Nah ini SMA sudah belajar tentang turunan ya Pangkat Dinaikkan ke depan Atau dimajukan ke depan Jadi Pangkatnya berkurang Koefisiennya nanti akan jadi bertambah gitu ya Tapi nanti variabelnya jadi berkurang gitu ya Oke Sekarang solusinya bagaimana Kita kan punya tadi dua Ada persamaan gitu ya Nah misalkan dulu biaya rata-rata perharinya adalah Itu adalah 3M dikurangi 120 Ditambah dengan 1220 per M Tuh Kemudian Kita buat Fungsi penjualan dari M hari Fungsi penjualannya seperti apa Nah ini adalah Tinggal kita kalikan M Karena tadi Biaya rata-rata kan tadi 3M dikurangi 120 Ditambah 1220 per M Kalau kita Fungsinya Atau setelah kita jual Setelah M hari Maka tinggal kita kalikan Kalikan dengan M hari tersebut Tunggu maaf Nah sekarang Tinggal Fungsinya kita masukkan Berarti fungsi M tadi ya Setelah M hari Berarti tinggal kita kalikan Ini kita masih dalam tahap Pembuatan model matematikanya Berarti tinggal setelah dikalikan Berarti tinggal setelah dikalikan Jadilah 3M kuadrat Dikurangi dengan 120 M Ditambah dengan 1220 Nah gitu Jadi Ini ada persamaan kuadrat Jadinya ya Fungsinya persamaan kuadrat Nah sekarang Tadi keuntungan minimum itu Akan kita peroleh Dari mana Dari turunannya Kita tahu bahwa Turunan dari sebuah fungsi itu Kita tinggal Pangkatnya Pangkat dari sebuah variable Kita majukan ke depan Kita kalikan Gitu ya Tapi yang pangkatnya Kita kurangi 1 Nah disini misalkan 3M kuadrat Maka 2 nya dikalikan 3 Tapi pangkatnya Kita kurangikan 1 Dari nya pangkat 2 2 kurangi 1 Jadi pangkatnya tinggal 1 nanti Nah setelah kita masukkan Yang ini juga sama 120 M Tadi M nya kan pangkatnya adalah 1 Nah gitu ya Nah yang pangkat 1 Majukan atau kalikan dengan koefisiennya 1 kali 120 M nya nanti 1 kurangi 1 Berarti 0 M pangkat 0 adalah 1 Jadi M nya hilang nanti Nah bagaimana yang tidak ada variabelnya Berarti dia adalah Yang tidak ada variabelnya Artinya dia jadi 0 Nanti ya Nah sehingga Turunannya jadi 6M dikurangi 120 Oke sampai disini Paham ya Kemudian kita lanjut Bagaimana setelah mendapatkan turunan Nah keuntungan minimum itu Nanti akan kita peroleh Atau akan kita raih Ketika nanti turunan pertamanya adalah 0 gitu ya Nah maka Setelah kita tahu bahwa Turunan pertama sama dengan 0 Ketika kita akan menentukan dia minimumnya Maka tinggal kita Masukkan saja Jika F aksen M atau turunan pertama itu sama dengan 0 Berarti 6M dikurangi 120 sama dengan 0 Maka 6M nya sama dengan 120 Sehingga kita peroleh M nya adalah 20 Berarti ada 20 hari gitu ya Nah sekarang sehingga Biaya minimumnya berapa M nya sudah kita tahu nih Ada 20 hari gitu ya Jadi kita menjual baju tersebut Dalam jangka waktu 20 hari Nah setelah kita tahu dalam jangka waktu 20 hari Kita masukkan Ke dalam persamaan yang Untuk mencari Nilai X nya Keuntungan minimumnya Gitu ya Kita masukkan saja ke persamaan di awal Gitu ya disini Yang 3M kuadrat Dikurangi 120M Ditambah 1220 Nah M nya kita tinggal masukkan Berarti M nya kita ganti masing-masing dengan 20 3 dikali 20 kuadrat Dikurangi dengan 120 kali 20 Ditambah 1220 Ternyata hasilnya adalah 3 kali 400 Dikurangi dengan 2400 Ditambah 1220 Hasilnya Itu kita akan proleh menjadi 20 Ini catatannya 20 itu dalam jutaan rupiah Atau dalam juta rupiah gitu ya Seperti itu Nah tinggal kita masukkan saja 20 Dalam juta berarti 20 juta rupiah Jadi keuntungan minimum penjualan baju tersebut Setelah M hari Adalah 20 juta rupiah Nah ini yang siap untuk menjadi seorang Entrepreneur gitu ya Ini cara menghitungnya seperti ini Suka matematika Suka belajar STEM Nanti dapat hasilnya jadi lebih menguntungkan Oke siap Sudah dicatat? Oke kita lanjut ya Pada pembahasan soal yang berikutnya Mudah-mudahan ini sudah semakin semangat ya Nah ini ada soal tentang Apa nih? Bisa fisika bisa Termudian bisa matematika juga bisa ini ya Karena apa? Ini ada sebuah gedung Ada sebuah gedung Ada dua buah gedung Ada gedung A dan gedung B Ternyata di antara gedung tersebut Jaraknya adalah 135 meter Dengan posisi lantai dasar Yang sama tingginya Berarti dasar dengan tapnya sama tingginya Dasarnya sama maksudnya ya Dasarnya sama Tapi nanti Disini ternyata pada gedung B Ada sebuah yang bendera Yang diatasnya terpasang bendera Berkibar merah putih disana ya Nah diketahui tinggi wayan Sejajar dengan lantai Dari dasar gedung Nah gitu ya Kemudian jika sudut yang terbentuk Dari wayan berdiri Ke dasar tiang Adalah 60 derajat celcius Eh not celcius Mohon maaf Ke dasar tiang Adalah 60 derajat Gitu ya Dan tinggi Tiang bendera tersebut Yang ada di gedung B Adalah 10 meter Gitu ya Yang ditanyakan adalah Tinggi dari dasar gedung tersebut Sampai ke ujung tiang bendera Artinya dari dasar Sampai ke Ke ujung tiang bendera Yang bendera berkibarnya Gitu ya Nah ini Kalau seperti ini Maka kita akan melihat apa Ada sudut Ada tinggi Ada jarak Gitu ya Nah Ini bisa kita tentukan nih Kitik way-nya tentang apa kira-kira Nah disini tentang trigonometri Gitu ya Ada aturan sinus Ada aturan cosinus Ada aturan tangan Gitu ya Nah kalau sudah seperti ini Berarti kita juga harus tahu Sudut-sudut istimewa berapa Sinusnya berapa Misalnya sudut istimewa apa aja Sudut istimewa itu 0 30 45 Gitu ya Kemudian ada 60 Ada 90 Nah ini adalah sudut-sudut istimewa Yang wajib kita tahu Gitu ya Biar nanti kita tidak Terlalu repot Tidak perlu menggunakan tabel Atau tidak perlu menggunakan Alat bantu yang lain Gitu ya Nah Setelah kita sudah tahu tentang trigonometri Kita harus tahu aturannya Gitu ya Oke Yang pertama kita Tuliskan dulu yang diketahuinya apa aja dulu ya Jarak antar dua gedung Itu adalah kita simbolkan sebagai X Gitu ya Itu adalah 135 meter Sudah tertera ya Di gambar sudah ada Kemudian tinggi gedung Ini ingat tinggi gedungnya saja ya Tinggi gedungnya saja Bukan tinggi gedung dengan benderanya Jadi tinggi gedungnya saja Kita ibaratkan dengan H Kemudian tinggi tiang bendera adalah 10 meter Berarti tinggi tiang bendera sudah ada Sudah diketahui Kemudian kemiringannya Atau sudut yang tadi dibentuk Ketika melihat Ketika tinggi gedungnya adalah 60 derajat Nah sekarang Tadi Ini adalah yang Biar nanti cepat Cepat ini ya Cepat paham gitu Bahwa sinus itu Dari sudut yang dibentuk Maka akan Kita cari depan Permiringnya gitu Bagian depannya gitu ya Atau katakan bagian tingginya Dibagi dengan Sisi miringnya Itu adalah Sinus Kalau kok sinus Bagian samping Artinya tadi jaraknya Jarak yang kita sudah ketahui Antara dua gedung Jaraknya dibagi dengan Sisi miringnya Sisi yang dibentuk tadi ya Dengan sudut 60 derajat tadi Kemudian kalau tangan adalah Bagian depan Atau bagian tinggi gedung Dibagi dengan Tadi jarak antara dua gedung Nah ini aturan ini Harus kita sudah pahami bersama Kemudian setelah itu Kita juga harus paham Tadi sudut-sudut istimewa Nilainya berapa saja Gitu ya Ada sinus Ada kosinus Ada tangan Kalau sinus itu Untuk lebih memudahkannya Dari 0 sampai ke 90 itu Naik terus Itu nilainya ya 0 ya 0 91 gitu Kemudian disini ya Setengah Setengah akar dua Tinggal ini aja 0 kali setengah Gitu ya Kemudian 0 kali akar Gitu ya Kali akar 0 gitu ya Kemudian setengah Dikali akar satu Kemudian setengah Dikali akar dua Setengah Dikali akar tiga Setengah Dikali akar empat Jadi hasilnya Jadi satu gitu ya Nah ini kalau Untuk kosinus Kebalikannya dari sinus Gitu ya Jadi kalau 0 itu berarti 1 Kalau 90 adalah 0 nilainya Kosinus 0 derajat Adalah 1 Kosinus 90 derajat Adalah 0 Tinggal dibalik saja Tapi kalau tangan Melihat tadi dari Ininya ya Dari Rumusannya Tangan itu sebenarnya Adalah sinus Dibagi dengan Kosinus Jadi tinggal Kalau sudutnya 0 Berarti 0 dibagi 1 Sudutnya 30 Setengah dibagi Setengah akar 3 Nah itu disini Sudah diperoleh semuanya Jadi Kalau memang ingin Cepat gitu ya Dipahami ininya Seperti itu Nah sekarang tinggal Kita lanjut Yang kita cari Adalah apa Tinggi gedungnya kan Tinggi gedung Berarti tinggi gedung itu Karena disini diketahuinya Adalah bagian Apa Bagian si sampingnya Gitu ya Atau bagian jaraknya Antara 2 gedung Maka disini ada Yang harus kita pilih Apakah aturan sinus Aturan kosinus Atau aturan tangan Nah yang lebih memungkinkan Adalah kita lebih enak Memilih aturan Tangan Kenapa Sudutnya ada Yang dipilih Yang diminta adalah Bagian tinggi Yang diketahuinya Bagian sampingnya Gitu ya Tinggal berarti Bagian depan Dibagi bagian samping Berarti tangan 60 derajat Sama dengan H per X H nya tadi Dicanyakan X nya sudah ada 135 Tangan 60 Tinggal kita cari disitu Ada ya Berarti untuk mencari H Berarti tangan 60 Dikalikan X Dikalikan jaraknya Nah Berarti tinggal kita Tangan 60 derajat Adalah Akar 3 Sedangkan tadi X nya adalah 135 Maka kita ketahui H nya adalah 135 Akar 3 Sudah selesaikan Belum Karena yang diminta adalah Tinggi gedung Beserta dengan Tiang benderanya Gitu ya Jadi artinya kita harus Menghitung tinggi gedung Ditambah dengan Tiang bendera Tiang benderanya berapa tadi 10 meter Berarti Hasilnya adalah Jadi tiang Tinggi dari dasar gedung Hingga ujung tiang bendera Adalah 135 Akar 3 Ditambah dengan 10 Ya gitu ya Jadi hasilnya ada 135 Akar 3 Tambah 10 Meter Oke Tiga soal pertama Sudah mulai panas Sudah mulai semangat Untuk belajar terus Gitu ya Oke Gimana kan Ki Hajar Pasti otaknya sudah mulai Berasap nih Kayaknya nih Kak Herman Nah Kak Herman Soal nomor 3 tadi Itu tentang Trigonometri ya Kak Herman ya Nah itu Ada Trik khusus Untuk Meng Apa ya Mengetahui Atau menghapal Nilai-nilai Sudut istimewa Itu gimana Kak Herman Ya istilahnya Jembatan Keledainya ya Kalau istilah Siswanya gitu Betul Ini sebenarnya Jembatan Keledainya sudah Disampilkan disini Kak Siswa gitu ya Ini kalau untuk Trigonometri dasar Untuk sinus itu Kita jadi Demi gitu ya Jadi Niatnya Sinus Kosinus tangan Demi Sami desa Kalau sinus Berarti demi Depan miring Kalau kosinus Sami Samping miring Kalau tangan Desa Depan samping Tapi disini Yang harus dipahami adalah Yang depan Yang miring Yang samping Itu dari mana Dilihat dari sudutnya Sudut yang diperolehnya Kemudian Kalau untuk Yang tadi Untuk nilai-nilai Dari sudut istimewanya Seperti tadi Yang disampaikan Sebenarnya Nilainya itu Mirip semua Kalau untuk sinus Sinus itu 0 Setengah Kemudian Setengah akar 2 Setengah akar 3 Ini sebenarnya adalah Tinggal setengah akar 0 Setengah akar 1 Setengah akar 2 Setengah akar 3 Setengah akar 4 Jadi mulai dari 0 30 45 60 90 Itu sebenarnya nilainya sama awalnya Hanya akarnya saja yang berbeda Cuma diperhatikan disitu Kan ada 0 Berarti disitu adalah Setengah akar 0 Artinya setengah akar 0 Tinggal dikalikan Kemudian setengah Nilainya cuma Yang sudut istimewanya 30 Nilainya kan setengah Itu kan artinya setengah akar 1 Kemudian 45 Setengah akar 2 Setengah akar 3 Jadi kita cukup tahu Setengahnya saja Dulu untuk sinusnya Nah tinggal nanti diurut Dari bawah ke atas Setengah akarnya ya Akar 0 Akar 1 Akar 2 Akar 3 Akar 4 Kalau akar 4 kan 2 Setengah kali 2 Berarti 1 Ujungnya gitu ya Nah itu Yang perlu dipahami Sebenarnya cuma Cuma sinusnya saja Di awal Biar nanti lebih mudah Kosinusnya bagaimana Kosinus tinggal dibalik Kosinusnya tinggal dibalik Yang tadinya Posisi 0 Jadi posisi 90 Posisi 90 Jadi 0 Jadi kebalikannya Sinus dan kosinus Kebalikannya Kalau tangan Tangan tinggal dibagi saja Antara sinus dengan kosinus Gitu ya Cuma hati-hati nih Banyak yang sering Ini ya Yang tangan 90 Itu kan sinusnya 1 Kosinusnya adalah 0 1 dibagi 0 Kalau dulu Zaman dulu tuh ya Itu adalah Nilainya tak terhingga Wah berapa Kalau tak terhingga kan Masih ada delaynya Cuma sebenarnya Kalau 1 dibagi 0 Itu tidak terdefinis Gitu ya Itu Kak Siswa Oke Ya secara Kerasnya Untuk menghafal Rumus Sinus Kosinus dan tangan itu Adalah demi Sami Dan desa Gampang ya Gen Ki Hajar Gampang ya Dan Gen Ki Hajar Gen Ki Hajar Masih ingat gak ya Di Salah satu soal Di Ki Hajar Stand Basic itu Ada soal Yang menanyakan Tentang layanan Gen Ki Hajar Nah Masih ingat gak Gen Ki Hajar Nah Pusda tim itu Punya banyak Sekali layanan ya Gen Ki Hajar Dan salah satunya Adalah Ki Hajar Stem ini Sebagai wadah Untuk Gen Ki Hajar Berprestasi Tapi Apalagi ya Layanan Pusda tim yang lainnya Penasaran? Yuk kita simak Video berikut ini di Tentang layanan Di Tentang layanan Terima kasih telah menonton 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 Jadi nanti Nah disini Soal ini Yang dari belakang Sehingga Berapakah frekuensi Soal ini Berarti Yang itu mendekati Apa kasih pendengar Apakah pendengar Apakah pendengar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih pendengar Karena disini Ini agak memungkinkan Ambulan Ambulan 50 aslinya 50 aslinya Tapi frekuensi Tapi frekuensi Terima kasih telah menonton Nah ini Nah ini digunakan Nah ini digunakan untuk mencari Kecepatan sepeda motor Chandra Gitu ya Oke Sekarang FS nya Atau frekuensi dari ambulannya Sudah kita peroleh Kita tinggal mencari Kecepatan motor Chandra Nah Kecepatan motor Chandra Bisa kita cari dari apa Gambar yang kedua Eh gambar yang ke satu Mohon maaf ya Lihat Motor Chandra Awalnya ada di depan Gitu ya Kemudian dari belakang Maju nih Ada ambulans Gitu ya Ambulans Membunyikan sirinanya Jadi kedengaran tuh Si motor pun tadi Kecepatannya juga bergerak Sama gitu ya Nah disini juga sudah ada nilainya Nah Pendengarnya berarti Nanti bukan wayan lagi Tapi si Si Chandra Pendengarnya Disini sudah tertulis 1100 Berapa nih 1105 ya Pendengarnya 1105 Itu adalah Pendengarnya adalah Chandra Jadi jangan Kebalik dengan yang tadi ya Kita hilangkan yang tadi dulu Kita masuk ke Gambar yang pertama Artinya Frekuensi pendengar Yang dibutuhkan Disini adalah Frekuensi pendengar Dari si Chandra Ya kemudian Disini Kenapa jadi negatif P pendengarnya Karena P pendengar Menjauhi Sumber Ya nggak Motornya jalan Ini juga jalan Artinya itu seolah-olah Sedang menjauhi Walaupun nanti pada akhirnya Kekejar gitu Sama ambulans gitu ya Tapi intinya 340 Dikurangi V-nya itu si pendengarnya Sedang menjauhi sumber Nah yang 340 Dikurangi 30 Itu adalah sumbernya Mendekati Gitu ya So si Chandra Menjauhi ambulansi Tapi ambulansi malah Mendekati Chandra Gitu Jadi sama-sama Bernilai negatif Disini Hati-hati berarti ya Kemudian tadi V sumbernya Sudah kita tahu Dari yang Mencari yang pertama tadi ya 1054 1054 Berarti yang tinggal kita cari adalah Kecepatan dari motor si Chandra nya Kecepatan motor Chandra bisa kita cari Sehingga Hasilnya nanti akan diperoleh Kecepatan motor Chandra nya adalah 15 meter Per sekon Gitu ya 15 meter per sekon Itu adalah kecepatan motor si Chandra Seperti itu ya Oke Kemudian bagaimana kalau sudah diketahui Kecepatan motor Chandra nya Kalau sudah diketahui kecepatan motor Chandra Tinggal kita masukkan Yang ditanyakan adalah frekuensi bunyi yang dihasilkan motor Chandra Berarti tinggal kita masuk ke Gambar atau kepada Kondisi nomor tiga Gitu ya Nah digunakan untuk mencari frekuensi sepeda motor Chandra Nah kondisi nomor tiga atau langkah yang ketiga adalah mencari frekuensi sepeda motor Ini yang akan kita cari Gitu ya Nah sekarang sudah diketahui kecepatan motor Chandra sudah ada Kemudian Frekuensi yang didengar oleh Chandra atau oleh Wayan juga sudah ada Kemudian nanti tinggal kita mencari frekuensi sumbernya Nah sama saja rumusnya seperti ini Gitu ya Tinggal nanti kita masukkan Kecepatan udara nya tadi tetap 340 Kemudian Kecepatan pendengarnya Pendengarnya balik lagi pada si Wayan ini Pasus ketiga gambar yang ketiga dilihat gitu ya Nih pendengarnya adalah Wayan Nah sekarang berarti sumbernya adalah motor Chandra Kecepatannya ya Wayannya diam atau bergerak? Diam Wayannya berarti kecepatannya adalah 0 Kecepatan sumbernya motornya bergerak menjauhi atau mendekati Wayan Motornya mendekati Wayan berarti nilainya harus negatif gitu ya Dikalikan dengan kecepatan sumber Kecepatan sumber ini adalah yang kita cari Kecepatan sumber, mohon maaf, frekuensi sumber Frekuensi pendengarnya tadi berapa disini diketahui ada 476 340 ditambah 0 per 340 dikurangi dengan 15 Dikalikan dengan frekuensi sumbernya Gitu ya Nah maka nanti kita akan peroleh frekuensi sumbernya adalah 325 dibagi dengan 340 dikalikan 476 Maka hasil akhirnya adalah 455 Hz Itu berarti per ton gitu ya Seperti itu Jadi kesimpulannya adalah Frekuensi bunyi yang dihasilkan oleh sepeda motor Chandra adalah 455 Hz Gitu Wah mantap nih ya Ini harus dicatat benar-benar nih nanti kalau memang yang ketinggalan bisa nanti diulang kembali gitu ya Untuk dicatat Nah yang pasti Kasusnya yang menarik ini adalah kasusnya yang harus dipahami gitu ya Ini luar biasa nih Baru intermediate sudah mendapatkan hal yang seperti ini ya Oke sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya Ini ada paket 1 soal nomor 6 Disini berbicara tentang molekul NACL Nah ini berarti kita harus tahu ada kata-kata molekul ada NACL gitu ya Berarti ini kaitannya dengan kimia gitu ya Ini yang sudah belajar kimia SMA sudah belajar kimia semuanya harus sudah paham berarti ya Molekul itu apa NACL itu apa Atau yang lebih dikenal dengan garam dapur Ternyata garam dapur yang biasa kita makan setiap hari itu Rumus molekulnya adalah NACL gitu ya Ini yang baru tahu luar biasa nih ya Kemudian ini adalah merupakan salah satu jenis garam yang tidak terhidrolisis Apa itu tidak terhidrolisis Nah yang terbentuk dari dua senyawa yaitu asam dan basa gitu ya Jadi nanti di asam dan basa itu ada yang terhidrolisis Ada yang tidak terhidrolisis Ada yang terhidrolisis sebagian gitu ya Nah itu kenapa bisa dikatakan seperti itu Karena disini adalah merupakan garam yang bersifat netral Harta sebut dikarenakan terbentuk dari apa Nah disini kita berbicara tentang asam lemah Ada basa kuat asam kuat basa lemah Artinya kita akan berbicara tentang asam dan basa Senyawa asam dan senyawa basa Kalau digabungkan nanti akan jadi apa Ini kalau ada yang sudah ini ya Ada kalau nggak salah ada lagu gitu asam basa gitu ya Lagunya banyak sebenarnya gitu ya Kalau lagu kimia itu Asam basa itu kalau digabungkan Pasti nanti akan menghasilkan garam Cuma garamnya apakah itu garam yang terhidrolisis atau tidak gitu ya Yang tidak terhidrolisis tadi dikatakan salah satunya NACL Kenapa bisa dikatakan tidak terhidrolisis Karena nanti garam itu yang tidak terhidrolisis artinya adalah terionisasi semuanya gitu ya Terionisasi jadi ion gitu ketika dimasukkan ke dalam air Nah berarti kita harus tahu tuh Asam basa ini menurut Arrhenius gitu Ini kan asam basa itu ada menurut Arrhenius Ada menurut Lowry Ada menurut Lewis gitu ya Ini kalau menurut Arrhenius Asam adalah suatu zat Yang jika dilarutkan dalam air Maka dia akan terurai menghasilkan ion H plus Sedangkan basa ketika dia dilarutkan dalam air Maka dia akan menjadi ion OH- Nah kondisi tersebut H plus dengan OH-min tersebut Kita harus tahu apakah dia termasuk di H-nya Asamnya adalah asam kuat atau asam lemah Dari mana kita bisa mencari asam kuat asam lemah gitu ya Nah disini akan kita lihat nih Dalam larutan garam terdapat 4 jenis pembentukan gitu ya Nanti pembentukannya apakah dia garamnya adalah garam netral Atau garam basa atau garam asam gitu ya Nanti akan kita lihat Pembentukan yang pertama asam dengan basa kuat Kalau asamnya kuat, basanya kuat Garamnya disebut garam netral Artinya tidak terhidrolisis Kenapa? Semuanya terionisasi NaCl itu terbentuk dari NaOH ditambahkan dengan HCl NaOH Nah OH-nya akan terionisasi menjadi OH-min sedangkan Na-nya di Na plus Cl-nya itu HCl itu akan terionisasi jadi H plus dengan Cl-min Sehingga nanti yang OH-min-nya dengan H plus-nya akan bergabung menjadi H2O Nah sedangkan yang Cl-nya dengan Na plus-nya itu akan bergabung jadi NaCl Ini adalah asam kuat dan basa kuat Masih banyak lagi contoh asam kuat dan basa kuat Nanti tinggal Genkihajar semuanya dicari ya Kemudian kalau kondisinya ada asam kuat dengan basa lemah Apa yang akan terjadi? Ini baru dikatakan sebagai terhidrolisis sebagian Garamnya bersifat asam kuat Nanti garamnya akan bersifat asam Nanti kenapa? Karena tadi asamnya adalah asam kuat, basanya lemah Terhidrolisis sebagian Artinya terionisasi sebagian Kemudian kalau ada basa kuat dengan asam lemah Maka garam yang bersifat adalah basa kuat Ini juga terhidrolisis sebagian Nah sedangkan nanti Kalau asam lemah dengan basa lemah garamnya terhidrolisis sempurna Atau terhidrolisis total yang memiliki nilai KA dan KB tertentu KA itu adalah koefisien asam lemah Kalau KB koefisien basa lemah Itu nanti ada beberapa macam perhitungannya gitu ya Kalau untuk menentukan apakah dia nanti asam lemah atau basa lemah Tapi disini kita tidak berbicara itu Disini hanya akan menentukan bahwa NACL ini kenapa dikatakan sebagai garam yang bersifat netral Karena tadi terbentuk dari dua asam dan basa yang Terbentuk dari sebuah asam kuat dan basa kuat Jadi dua-duanya kuat sehingga nanti netral Artinya tidak terhidrolisis gitu Atau menjadi terionisasi secara sempurna gitu ya Nah contohnya seperti ini HCL ditambah NaOH menjadi NaCl Ini bisa terbentuk dari HCL dan NaOH ketika digabungkan HCL itu merupakan asam kuat sedangkan NaOH merupakan basa kuat Keduanya ketika nanti dicampurkan maka akan terdisosiasi sempurna gitu ya Menghasilkan kalau HCL diuraikan menjadi H plus dan Cl min Sedangkan NaOH ketika diuraikan akan menjadi Na plus dan OH min Kalau nanti digabungkan berarti nanti akan menjadi NaCl ditambahkan dengan H2O Jadi NaCl terbentuk dari senyawa asam kuat atau HCL dan basa kuat NaOH Jadi itulah gen kiajar semuanya ya Kenapa tadi NaCl dikatakan bersifat netral? Karena terbentuk dari asam kuat dan basa kuat Yaitu HCL dan NaOH Silahkan dicatat terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya Atau ini ada istirahat dulu? Sudah 6 soal ya? Oke ini ada 3 soal yang kedua Bagaimana mau lanjut? Sudah semangat masih? Masih semangat dong Kak Herman Baik sambil istirahat silahkan gen kiajar yang mau minum dulu Boleh ya? Seperti yang Kak Herman sampaikan tadi bahwa benar ya Kak Sekarang ini ambulans itu banyak ya kita lihat di jalanan Gak berhenti-berhenti ya Semoga kita semua dan gen kiajar juga diberikan kesehatan Dihindarkan dari segala macam bentuk penyakit termasuk dari virus Corona ini Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi Covid-19 yang melanda hampir di seluruh bagian dunia Termasuk Indonesia sudah merubah kehidupan kita Termasuk proses pembelajaran yang harus dilaksanakan secara online atau daring Namun kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah Atau istilahnya membiasakan diri dengan kebiasaan baru Nah gen kiajar apa saja sih yang termasuk ke dalam kebiasaan baru Yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita Yuk kita simak video berikut ini Terima kasih 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 Kebiasaan baru Atau menentukan mana yang asam dan mana yang basah Oke, kalau untuk triknya Untuk menentukan asam dan basah itu Sebenarnya Ini gak boleh dicicipi namun ya Kalau basah itu Pahit sebenarnya ya Kalau asam sebenarnya Semuanya juga agak-agak sepet gitu ya Cuman memang gak boleh dicicipi Hati-hati nih berbicara dengan bahasa kimia itu Atau dengan bahan-bahan kimia itu Jangan sampai kita mencicipi asal gitu Karena ada bahan-bahan kimia itu berbahaya Jadi gak boleh dicicipi Seperti contohnya nih Asam kuat H2SO4 Itu akan salah satu senyawa Yang memang digunakan untuk kaki gitu ya Itu bisa melepuk kalau terkena kulit Jadi harus hati-hati Nah ciri khususnya Kalau untuk menentukan asam itu tadi Kalau diuraikan dia akan punya H+, Paling mudahnya itu H+, Kalau untuk yang basah itu Paling mudahnya nanti ada OHAMIN Cuman nanti kalau untuk yang Kuat dengan yang lemahnya Yang lemah biasanya ada nilai KA-nya Atau KB-nya itu adalah yang lemah Biasanya nanti kalau dalam soal itu Dikasih tahu KA-nya berapa itu Biasanya adalah yang asam lemah Seperti itu Kemudian yang menentukan dia kuat juga Itu nanti akan diketahui dari ininya ya Dari struktur itunya Atau dari unsurnya yang membentuknya H2SO4 Kemudian NACL Kemudian ada NAOH Itu semuanya adalah basah-basah Basah dan asam yang kuat Itu seperti itu KA Ya jadi memang Pahami aja sifat-sifatnya Dan unsur-unsur yang terkandung Di dalamnya ya KA-Herman Jangan sampai dicicipi ya Genki Hajar Jangan Bahaya Bahaya sekali Baik Genki Hajar semakin seru Pembahasan soal kita kali ini Gimana masih mau lanjut KA-Herman masih punya banyak soal nih Untuk Genki Hajar Baik KA-Herman Kita lanjutkan saja Pembahasan soal berikutnya Silahkan KA-Herman Baik terima kasih KA-Herman Ini semakin menarik ya Pembahasannya Karena tidak hanya matematika di sini Luar biasa STEM ini Semuanya ada Dari mulai Science Teknologi Engineering Matematika Semuanya ada di sini Nah berikut ini adalah Salah satu Pembahasan tentang Apa nih Wayan memiliki seorang ibu Yang didiagnosis Mengalami penyumbatan Pada bagian tuba palopinya Wah ini Berkaitan dengan Proses melahirkan Kayaknya nih ya Tuba palopinya Antara ini Ada penyumbatan Tuba palopinya Merupakan saluran Yang menghubungkan Ovarium dan rahim Makanya di sini Ada yang kadang-kadang Mohon maaf Susah mendapatkan Keturunan gitu ya Nah ini karena Memang ada yang Mungkin ada yang Salah gitu ya Mungkin ada yang Kurang gitu Di tuba palopinya Palopinya yang menghubungkan Antara ovarium dan rahim Maaf Ovarium itu nanti Akan jadi Kantong penghasil Okum Sel telur Sedangkan rahim Ada tempat Nanti si bayi itu Akan tumbuh Di dalam Perut si ibu Saat ovulasi Sel telur Akan berjalan Dari ovarium Menuju ke rahim Melalui tuba palopi Seperti semacam jembatan Jembatannya Ternyata ada tersumbat Di saluran ini pula Sel telur akan bertemu Dengan sel sperma Yang akan menghasilkan Pembuahan Nah permasalahan Ibu nyawayan Dapat diselesaikan Dengan teknik apa nih Tadi Ibu nyawayan ini Ternyata Ada yang tersumbat Di saluran tuba palopinya itu Sehingga dia tidak Tidak bisa Menghasilkan keturunan Dengan baik Maksudnya sel sperma Dengan sel telurnya Yang sudah dibuahi Ternyata tidak sampai Ke rahim Tidak sampai ke rahim Sehingga tidak jadi Ini ya Tidak terbuahi Dengan sempurna Nah sekarang Ini akan berbicara Kalau disini teknik Biasanya tentang Kekayasa genetika Biasanya ya Oke Ini berarti Ada beberapa hal Yang perlu kita ketahui Istilah-istilahnya Yang pertama Kita harus tahu Fungsi gen itu Tentang apa Fungsi gen ada Penyisipan gen Rekorter Kesekuens umum Yang mengatur Ekspresi gen Rekorter tersebut Nah ini berarti Tidak ada Ini ya Kurang berkaitan Dengan yang Yang tadi dijelaskan Di soal Karena disini Penyisipan gen Rekorter Kesekuens umumnya Kemudian ada DNA rekombinan DNA rekombinan itu apa DNA rekombinan itu Merupakan teknik Penggabungan DNA Dari spesies yang berbeda Sehingga akan Diperoleh organisme baru Dengan sifat-sifat Yang diinginkan Jadi Kalau kita ingin Menginginkan Sebuah produk Atau sebuah Hasil yang baru Nah ini Biasanya kita akan Mengatur tuh DNA nya Dari beberapa organisme Atau dari satu organisme Sehingga nanti akan Dihasilkan organisme Yang kita inginkan Cuma memang Penelitiannya luar biasa Kemudian ada Fertilisasi In vitro Nah ini adalah Suatu proses Fertilisasi Atau pembuahan Fertilisasi itu adalah Pembuahan Yang dilakukan secara Ini ya Bantuan Sebenarnya ya Buatan Dalam suatu media Yang dilakukan oleh manusia Jadi kalau Pembuahan tadi Misalkan Ini berkaitan Dengan contoh yang tadi Ibunya Wayan Ibunya Wayan Di dalam tubuhnya Kan tersumbat Di tuba palopinya Sehingga tadi Ovariumnya Ketika menghasilkan Sel telur Kemudian nanti Sel sperna juga Kadang-kadang tidak masuk Karena tersumbat Sehingga Pembuahannya Tidak sempurna Nah ini bisa diambil Bisa dilakukan Dengan lebih Lebih apa namanya ya Ditambahkan oleh Kemampuan medis Secara ini ya Oleh manusia Dibantu oleh tangan manusia Jadi diambil sel telurnya Kemudian diambil sel sperma Digabungkan di luar Nah biasanya disini ada Yang pernah dengar Kata-kata bayi tabung Bayi tabung itu bukan berarti Bayi di dalam tabung Tapi itu adalah Suatu kondisi Ketika sel telur Dengan sel sperma Halnya Ini kan dipadukan Atau dibuahkan Di luar Kondisi Si ibunya terlebih dahulu Tapi ketika sudah mulai tumbuh Maka ditanamkan ke dalam Rahim ibu Gitu ya Nah ini dalam suatu media Dilakukan oleh manusia Dengan memanfaatkan Sperma tozoa Dan opum di luar Tubuh individunya Jadi tadi Ini adalah salah satu teknik Yang bisa dilakukan Ini sudah bisa Ketahuan berarti jawabannya ya Namun ini Transplantasi nukleus Adalah cara Membuat Apa Membuang nukleus Atau inti sel Telur yang belum Maupun sudah Terfertilisasi Mengganti dengan nukleus Dari sel yang Terdiferensiasinya Kalau ini adalah Cara membuang Sel intinya Nah nanti Kalau disini Berarti tadi Sudah ketahuan nih Jawabannya adalah Teknik yang bisa dilakukan Adalah dengan Terfertilisasi in vitro Artinya disini Kita akan mencoba Bantuan Tangan manusia Untuk menghubungkan Antara sel telur Dengan sel sperma Digabungkan Kemudian Ditanamkan di Di luar Individunya sendiri Gitu ya Di luar individu Ini salah satu Caranya Atau langkahnya Dengan adanya Koleksi osusnya Gitu ya Atau sel telur Yang sudah siap Sudah matang Siap untuk dibuahi Kita ambil Gitu ya Disiapkan Kemudian Kalau sudah ini Adalah maturasi Maturasi itu adalah Proses pematangannya Gitu ya Nah ini osus yang sudah siap Kita matangkan Dalam sebuah inkubator Gitu ya Dalam sebuah tempat Gitu ya Kita matangkan Kalau memang sudah siap Untuk dibuahi Maka kita nanti Akan tambahkan dengan Atau osus yang sudah Termaturasi ini Sudah siap dibuahi Ini Kita akan Tambahkan Atau kita pertemukan Dengan sperma Atau sperma tozoa ini ya Nah nanti Kita tinggal ngecek Gitu ya Atau tinggal Melakukan pengawasan Disini Di dalam inkubasi tentunya ya Di dalam inkubasi Dalam suatu kondisi Yang benar-benar dijaga Serapih mungkin Gitu ya Dikondisikan Semirip dengan Rahim yang ada di Di perut ibu Gitu ya Biar nanti Hasilnya jadi Terbentuk menjadi zigot Gitu ya Nah itu Hasilnya akan Bentuk menjadi zigot Nah kalau sudah bentuk zigot Nanti akan ditanamkan Kembali ke dalam Rahim ibu Gitu Atau rahim si perempuannya Gitu ya Gitu Seperti itu Jadi Karena wayan Ibunya wayan ini Bermasalah dengan tuba kologinya Yang tersumbat Bisa menggunakan Teknik fertilisasi in vitro Atau dengan kata lain Teknik ini ya Bayi tabung Cuma memang Mungkin Agak mahal Gitu ya Biayanya Gitu Seperti itu Jadi Ini harus dipahami Gitu Oke Sudah paham ya Oke Silahkan dicatat terlebih dahulu ya Kalau sudah jadi zigot Tanamkan kembali ke dalam rahimnya Bukan nanti dikembangkan dalam sebuah tabung Tidak ya Seperti itu Oke Kita lanjut pada pembahasan berikutnya Ini Pak Herma Atau Kak Herma Sudah masuk ke paket yang kedua Gitu ya Paket soal dua Nomor satu Ini ada seorang manajer produksi Pada sebuah pabrik kertas Dengan bahan dasar kayu Katakan ini pabrik kertas Dengan bahan dasar kayu Kita sebut X Gitu ya Pabrik ini memproduksi Kertas melalui dua tahap Gitu ya Tahap pertama Menggunakan mesin A Menghasilkan bahan kertas setengah jadi Dengan mengikuti fungsi Gitu Ada fungsinya adalah FX sama dengan X kuadrat Dikurangi 5X Ditambah 4 Tahap kedua Menggunakan mesin B Menghasilkan kertas Mengikuti fungsi G, Y Artinya lanjutannya gitu ya Tapi fungsinya disini adalah Menjadi fungsi yang Dikomposisikan Yang tadinya G Yang tadinya Y Atau FX Misalnya Fungsi G-nya mengikuti fungsi Y-nya Gitu ya Fungsi G-nya mengikuti fungsi FX-nya tadi ya Sehingga nanti menjadi 2Y dikurangi 5 Besar X dan Y Dalam satuan ton Nah jadi besarnya Dalam satuan ton Jika manager tersebut Berencana memproduksi kertas Dengan bahan dasar kayu Sebesar 5 ton Banyak kertas yang dihasilkan berapa Nah berarti disini ada Komposisi 2 2 fungsi Maka nilai KTE-nya apa Ini ada fungsi komposisi Berarti ya Atau gabungan dari 2 fungsi Biasanya suka di Kalau Ini ada FX GX Berarti F.G gitu ya Atau G.F gitu Seperti itu ya Oke kita Lanjut lagi Untuk Penyelesaiannya Nah berarti kita Misalkan dulu nih Mesin A itu Berarti Y sama dengan FX sama dengan X kuadrat Dikurangi 5X plus 4 Sedangkan mesin B-nya adalah GY sama dengan 2Y min 5 Atau negatif 5 Bahan dasar kayu adalah X Atau 5 Sama dengan 5 ton Nah sekarang Tadi fungsi komposisi Berarti G.F X gitu ya Artinya tadi Si G-nya itu Mengikuti si Fungsi X-nya Fungsi FX Nah berarti kita Harus masukkan dulu Kita buat dulu Berarti dari Mesin A nih ya Mesin A kan FX sama dengan X kuadrat Dikurangi 5X Ditambahkan 4 Kalau berarti FX-nya kita ganti Dengan fungsi yang sebenarnya Gitu ya Dengan nilai Ininya ya Fungsinya Berarti X kuadrat Dikurangi 4 Kita masukkan ke dalam G X kuadrat Dikurangi 5X Tambah 4 Nah sekarang Tinggal kita ganti Kan tadi fungsi G-nya Ada-ada ya Fungsi G-nya adalah 2Y min 5 Berarti tinggal kita masukkan Artinya X kuadrat Dikurangi 5X Tambah 4 Itu adalah sebagai nilai Y Sebagai nilai Y Tinggal kita masukkan Berarti 2 dikalikan Y Kita ganti Y-nya dengan X kuadrat Dikurangi 5X Tambah 4 Berarti 2 kali X kuadrat Dikurangi 5X Tambah 4 Dikurangi 5 Hati-hati nih 5-nya jangan sampai Ketinggalan Kenapa? Karena ini sudah masuk Kedalam fungsi G-nya Gitu ya Bukan lagi fungsi FX Tapi sudah masuk Kedalam fungsi G-nya Nah biasanya Suka yang ketinggalan nih Nah ini kita ambil dari sini Kemudian nanti Kalau sudah dijumlahkan Atau sudah dioperasikan 2X kuadrat Dikurangi dengan 10X Dari mana 10 Berarti 2 kali negatif 5 Ditambah dengan 8 8 itu dari 2 dikalikan 4 Hati-hati 5-nya juga Harus tetap di bawah Dikurangi 5 5-nya jangan dikalikan 2 Karena tidak dimasukkan Glam dalam kurung tadi ya Tinggal nanti kita sederhanakan Mana yang bisa disederhanakan? 8 dikurangi 5 Gitu ya Berarti nanti diperoleh 2X kuadrat Dikurangi 10X Ditambah 3 Ini fungsi ini sudah kita Ketahui fungsi gabungannya Atau fungsi komposisinya Nah lanjutnya seperti apa? Tinggal kita Masukkan Karena tadi yang ingin diketahuinya adalah X-nya adalah 5 ton Berarti kita masukkan X-nya Gitu ya Ganti X tadi dengan 5 Nah berarti ini tinggal substitusi saja Kalau sudah seperti ini Sehingga nanti akan kita peroleh hasilnya adalah 2 dikalikan 5 kuadrat itu berarti 25 Dikurangi 10 kali 5 adalah 50 Ditambahkan dengan 3 Nah hasilnya ternyata Gabungannya adalah 3 Jadi G dot F 5 5 ton Ketika nanti si bahan dasar kayunya 5 ton Diperoleh lah 3 Jadi 3 dalam Dalam apa disini? Dalam ton ya Berarti Kertas yang dibutuhkan Atau yang dihasilkannya adalah 3 ton Gitu ya Kertas yang dihasilkannya adalah 3 ton Seperti itu Bisa dipahami ya Oke Ini adalah matematika Tentang komposisi Fungsi Lanjut pada soal berikutnya Disini ada Pamannya Chandra Ada pamannya Chandra Memiliki Istrinya 1 Kemudian Anak laki-lakinya ada 2 Kemudian Anak perempuannya juga ada 2 Jadi total ada 5 orang Disini ya Ingin berfoto bersama Dalam posisi Duduk Berduduk dalam kursi Dalam satu baris Nah ini udah kekebak nih Kayak gimana nih Harus menyelesaikannya ya Jadi Ada posisi berbaris 5 orang Jika kedua anak laki-lakinya Tidak duduk Dalam posisi yang bersebelahan Artinya anak laki-laki ini Harusnya Ada selang Ada selang dulu Gitu ya Ada selang Harus duduk Di bersebelahan Maka Duduk dalam posisi yang bersebelahan Tidak bersebelahan disini ya Hati-hati Jangan sampai keliru Anak laki-laki Tidak duduk Dalam posisi bersebelahan Artinya harus ada selang Satu Maka Atau satu atau lebih Maka cara berbeda Untuk mereka duduk Foto bersama Ada berapa macam Gitu ya Nah berarti disini Kita harus tahu Kita ingin tentang apa Keluang suatu Kejadian Gitu ya Ini berbicara tentang Keluang Keluangnya berapa macam Atau berapa banyak Gitu ya Nah sekarang Yang perlu kita lakukan adalah Kita memisalkan terlebih dahulu Anak laki-laki yang pertama Dengan anak laki-laki yang kedua Gitu ya Kenapa Karena nanti kita akan Posisikan Laki-laki yang pertama itu Nanti tidak boleh bersebelahan Dengan laki-laki yang kedua Minimal ada satu Selang disitu Bisa itu ibunya Bapaknya Adik perempuannya Atau ke perempuannya Itu bisa disitu ya Syaratnya Dengan laki-laki yang kedua Itu ada selang satu Satu kursi kosong disini ya Tapi disini Kemungkinannya ada berapa disini Gitu ya Berarti nanti ada beberapa Kemungkinan lagi disini ya Berarti Disini bisa aja Ibunya Kakaknya Atau adiknya Tinggal nanti dikalikan Dua Kalikan empat Kali tiga Kali dua Kali satu Jadi ada 48 cara disini ya Kemudian disini juga ada Ini kan ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Berarti ada Ini ada empat Dua itu disini ada empat orang lagi Kemungkinannya Bisa ibu Bapak Kemudian Adik perempuan Kakak perempuan Berarti ada empat orang gitu ya Nah disini dua itu dari mana Dua itu sudah dari miliknya Ini ya Miliknya si laki-laki ini Kemudian Disini Dua posisi yang kedua Ada empat orang lagi Kemungkinan Tadi ada ayah Ada Ayahnya misalkan Pak Chandra Ada istrinya Kemudian ada anak perempuannya dua Jadi ada empat kemungkinan Kali yang keempat disini Kemungkinannya berapa Kemungkinannya tinggal Tiga Karena disini sudah ambil satu Tinggal tiga lagi Disini tinggal dua Kemungkinan ditinggal satu Semuanya tadi seperti itu Yang dua ini Diambil dari mana Dua ini diambil dari Laki-laki Satu dan laki-laki dua Kemungkinannya itu bisa bertukal Bertukar posisi ya Makanya dibuatkan disini dua Laki-laki satu Laki-laki dua Berarti disini kemungkinannya ada dua Kemudian yang kedua Empat Tiga Dua Satu Ini hanya diatur posisinya saja Hanya diatur posisinya Sehingga nanti memungkinkan bahwa Laki-laki satu Posisi pertama Laki-laki dua Eh laki-laki satu Posisi kedua Laki-laki Satu Posisi ketiga Itu seperti itu saja ya Tinggal digabungkan Atau dicari semua Kemungkinan Nanti tinggal dijumlahkan Ternyata disini Empat puluh delap Ada sepuluh Kali Tinggal dijumlahkan Empat puluh delapan kali sepuluh Adalah Empat puluh delapan puluh Jadi secara total Ada empat puluh delapan puluh Kemungkinan Ini luar biasa ya Mau foto aja Ada empat puluh delapan puluh Kemungkinan Wah Kalau kata orang-orang yang tidak Serta dengar matematika Ini kurang kerjaan Katanya gitu ya Tapi disini adalah Kita belajar untuk Mencari semua kemungkinan Yang terjadi Sebenarnya dari semua Nilai yang sudah kita cari Itu adalah kita ingin mencari Semua kemungkinan yang terjadi Dari setiap persoalan yang ada Sebenarnya Jadi kesimpulannya adalah Banyak cara berbeda untuk duduk Untuk berfoto bersama adalah 480 Cara Yang paling penting adalah Bagaimana cara kita memahami Berapa Jumlah yang Sisanya yang bisa masuk ke sini Posisi kedua itu Empat Posisi keempat disini Tinggal tiga Dua satu Yang lainnya pun sama Seperti itu Oke Bisa dipahami ya Kalau bisa kita lanjut Sudah dicatatkan Oke Kita lanjut pada persoalan yang berikutnya Disini ada Apa ini Marta mengamati Proses pembelahan sel Nah ini tentang sel lagi Berarti tentang biologi kembali ya Pada sel Hewan secara Miosis Nah ini Miosis itu tadi apa Miosis Miosis itu Terjadi karena apa Untuk Keturunan ya Turun gitu ya Keturunan Karena ingin Tadi sel gamet jantan Dengan set gamet betina Bergabung Nanti akan ada Pembelahan sel Pembelahan sel yang Lebih ke arah Perkembang biakan Tumbuhan Makhluk hidup Perkembang biakan Makhluk hidup Nah berikut Lipotesis yang muncul Setelah pengamatan Pembelahan sel Jadi ada fase Y Kromosom sampai di Kutub masing-masing Kemudian mulai Memudar Fase Z Dan Y Secara berturut-turut Merupakan fase Metafase 2 Dan telefase 2 Kromosom mulai Ditarik menuju Arah yang berlawanan Kemudian fase Z Ke X Secara berturut-turut Merupakan fase Metafase 1 Dan profase 2 Nah ini Berarti kita harus Tahu nih Gitu ya Ini pasti tentang Apa nih Tentang pembelahan sel lagi Gitu ya Pembelahan sel Khusus dengan Miosis sebenarnya ya Tapi di dalam Miosis ini Yang perlu kita pahami Miosis ini Berbeda dengan Mitosis Kalau mitosis Cuma satu tahap Gitu ya Pembelahan sel Cuma satu tahap Mitosis itu Tapi kalau Miosis ada Dua tahap Tahap pertama Dengan tahap kedua Gitu ya Nah tahapan-tahapannya Apa saja Kita coba lihat Tahapan-tahapannya Jadi nanti Hipotesis yang benar Berdasarkan pernyataannya Kita akan tentukan Dari tahapan-tahapan ini ya Nah tahapan-tahapannya Apa saja Nah kita coba lihat Perhatikan Di sini ada Tahapan satu Atau profase satu Metafase satu Anapase satu Dan telofase satu Nah profase itu apa Profase satu Ini miasis satu ya Profase satu Diawali dengan Menebalnya benang Promatin Nah ada benang Promatin di situ Benang-benang Yang akan menghubungkan Tadi kromosomnya Sehingga terbentuk kromosom Di dalam gen itu Tertanya ada kromosomnya Di dalam sel itu ya Kemudian kromosom homolog Yaitu kromosom Dengan bentuk Dan ukuparan yang sama Homolognya Akan saling menempel Sehingga terbentuk tetrad Gitu ya Akan saling menempel nanti Nah kalau sudah saling menempel Nanti akan ketarik tuh ya Nanti dia akan Metafase itu Akan memposisikan diri Pada pertengahan nanti Nah metafase Kromosom mulai ditarik Menuju arah yang berlawanan Dan terletak di bidang ekuator Jadi nanti Setelah proses Propase Si kromosom tadi akan Bergerak menuju tengah Nah gitu ya Di bidang ekuator Gitu ya Kemudian nanti Setiap Ininya Kaki-kaki kromosomnya Akan tertarik Gitu ya Oleh benang-benang perhatiin tadi Tertarik Kemudian akan memisahkan diri Nah ketika memisahkan diri Maka akan masuk pada fase anafase Gitu ya Anafase satu Nah di fase anafase satu ini Si kromosom tadi terpecang Atau terbelah Kromosom homolog Ditarik oleh benang spindle Dan terpisah menuju kutub Masing-masing Namun masing-masing-masing Membawa kromosom Saudaranya Sama gitu ya Jadi masing-masing Masih memiliki kromosomnya Gitu ya Tapi ditarik ke menuju Kutub Kalau sudah ditarik menuju Kutub masing-masing Atau kutubnya Barik itu Kutub ke atas Ke bawah Nanti akan terbentuk Ini baru Gitu ya Ini Di fase telopase ini Akan terbentuk nih Kromosom sampai di kutub Masing-masing mulai terbentuk Membran inti Dan terjadi pembelahan Sitoplasma disini Sampai disini Sel gamet telah Menyelesaikan satu siklus Terdapat dua sel anakan Sampai disini sudah dapat nih Sel anakannya sudah ada Dua Kemudian akan dilanjutkan Dengan siklus yang kedua Nah setelah Siklus yang pertama selesai Kita masuk pada siklus yang kedua Ini adalah fase Atau tahapan dari Miosis Berbeda dengan mitosis Kalau mitosis sudah fase tadi Sudah selesai Kalau mitosis sifatnya sama Kalau mitosis nanti akan berbeda Nah Kalau dengan tahapan tadi sudah selesai Masuk lagi ke tahapan kedua Tahapan kedua balik lagi Pada profase dua Tadi telopase satu Profase satu Mulai nanti benang-benangnya muncul kembali Di profase dua pun sama Tahapannya sama Metapase dua juga sama Sama seperti tadi profase satu Dengan metapase satu Untuk profase dua Itu nanti membran itu menghilang kembali Seperti tadi proses yang pertama Kemudian menuju ke arah Tengah Setelah ke arah tengah Nanti di tengah Ditarik kembali oleh Yang berlawanan Tadi oleh benang-benang Tadi ya Ke arah kutub yang berlawanan Setelah itu baru masuk ke proses anapase Di proses anapase juga sama Nanti akan terpisah Dan mulai tertarik Menuju ke kutubnya masing-masing Kalau sudah dikutub masing-masing Itu nanti akan terbentuk lagi Telopase yang kedua Telopase yang kedua itu adalah Promosom sampai di kutub masing-masing Kemudian akan memudar kembali Sehingga nanti akan menjadi Anakan dengan Sel ini yang baru Seperti itu Nah ini adalah Pasu-pasu dalam Dalam meiosis Nah kalau Ngelihat dari proses Atau dari Pasu-pasu ini Atau tahapan-tahapan ini Maka pernyataan yang sesuai Ditunjukkan oleh nomor yang berapa Nah jadi hipotesis yang benar Ada sesuai dengan Yang 3, 5, dan Dan 6 Itu kromosom mulai ditarik Menuju arah yang berlawanan Dan terletak di bidang ekuator Terjadi pada fase Z Kemudian pada fase Y Terjadi proses Kromosom Sol dari Terpisah Dan mulai tertarik Menuju kutubnya masing-masing Yang terakhir Pada Nomor 6 Itu adalah Pada fase X Terjadi kromosom Sampai di kutubnya masing-masing Mulai terbentuk Membran inti Dan terjadi Pemberahan sitoplasma Sampai disini Sel gamet telah Menyelesaikan Satu siklus Dan terbentuk Dua sel anak Yang kemudian Nanti akan mengalami Siklus yang kedua Nah ini adalah Tahapan-tahapan dalam Miosis Yang pasti Nanti Harus diketahui bahwa Mitosis dan meiosis Itu adalah Berbeda Kalau mitosis Cuma satu tahap Miosis ada dua tahap Itu seperti itu ya Oke Sudah Musa dipahami Oke Itu mungkin Yang bisa disampaikan Mbak Siswa Pada kesempatan Kali ini Ya Baik Genki Hajar Tentas sudah ya Pembahasan soal Kita Beberapa soal Dari paket satu Dan paket dua Ayo berlatih Intermedit Baik terima kasih Banyak Kak Herman Pembahasannya luar biasa Nah bagi Genki Hajar Yang Masih kurang Memahami Pembahasan yang sudah Disampaikan Kak Herman Tadi Boleh Genki Hajar Diputar ulang Videonya Melalui Kanal Youtube Televisi Edukasi Baik Kak Herman Terima kasih Mungkin bisa memberikan closing statement Kepada Genki Hajar Atau Motivasi Kepada Genki Hajar Yang akan Menghadapi Ki Hajar Stem Intermedit Silahkan Kak Herman Baik Nah untuk Genki Hajar Semuanya Sekali lagi Kak Herman Ucapkan Selamat bagi yang sudah Bisa Melaju ke babak Intermedit Dan ini harus Ditanamkan Benar-benar Di dalam diri Bahwa Kompetisi Itu bukan hanya Sekedar untuk Meningkatkan kompetensi Di akal saja Betul ya Tapi jauh Di dalam Diri kita Kita harus tanamkan Bahwa Kompetisi ini Ini adalah untuk Meningkatkan Kejujuran kita Untuk meningkatkan Prestasi kita Terutama adalah Untuk meningkatkan Karakter kita Sebagai Bangsa yang berbudaya Ya Artinya Dengan kejujuran Dengan kegigihan Dengan semangat Yang ada di dalam Diri Genki Hajar Semuanya Mudah-mudahan Nanti kita akan Memberikan suatu Kebanggaan Walaupun dalam Kondisi yang Serba terbatas Untuk saat ini ya Serba ada di rumah Tapi tidak membuat Genki Hajar semuanya Menjadi Berkecil hati Harus tetap Semangat Harus tetap Kuat Dan harus tetap Bersabar menghadapi Semua kondisi yang Terjadi Terutama Dalam dunia pendidikan Kita harus selalu Yakin bahwa Kita akan Maju bersama Itu seperti itu ya Jadi harapannya Tetap semangat Tetap Tetap Berprestasi Dan tetap Junjung Kejujuran Itu Kompetisi adalah Untuk meningkatkan Kejujuran Dan prestasi Ya Kak Herman Sepakat sekali Dengan Kak Herman Ya Baik Genki Hajar Dan Kak Herman Terima kasih Sekaligalagi Kak Herman Sudah memberikan Tips dan trik Bagaimana Harusnya menyelesaikan Soal-soal STEM ini Baik Terima kasih Kak Herman Sampai jumpa Di lain kesempatan Ya Terima kasih Kak Sisva Genki Hajar Tanggal 27 Juni Kemaren Kita sudah melaksanakan Ki Hajar STEM tahap Basic Gimana Puas Dengan hasil Yang sudah Genki Hajar Dapatkan Atau mungkin Ada yang penasaran Bagaimana Keseruan Pelaksanaan Ki Hajar STEM basic Kita simak Bersama-sama Ini dia Keseruan Ki Hajar STEM tahap Basic Musik 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 Nah, itu dia di balik layar pelaksanaan Ki Hajar STEM tahap basic. Seru kan, Genki Hajar? Nah, Genki Hajar sampai di sini dulu kebersamaan kita. Terima kasih kepada Genki Hajar yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal hingga akhir. Dan bagi Genki Hajar yang ketinggalan menyimak pembahasan soal STEM dari Keherman, bisa Genki Hajar simak kembali melalui kanal YouTube Televisi Edukasi. Semoga dengan adanya tayangan ini bisa menjadi sumber belajar tambahan untuk Genki Hajar dan bisa memudahkan Genki Hajar dalam menyelesaikan soal-soal intermedit nantinya. Jangan lupa ikuti ke sosial media kami di Instagram TV Edukasi underscore Kemdikbud dan juga suara edukasi supaya Genki Hajar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Ki Hajar STEM 2021. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya Genki Hajar. Kasih suwa pamit bersama kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa ya Genki Hajar. Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih.